Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pembaca poskota dan para pemirsa poskota TV? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat Karena seperti biasa, rangkaian informasi menarik akan tetap kami sajikan pada edisi kali ini Bersama saya Tria Saprimita dalam Headline News Harian Poskota edisi Senin 22 Februari 2021 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta jajarannya untuk tetap siaga Dalam menghadapi ancaman bencana di Ibu Kota Menyusul intensitas curah hujan yang tinggi pada tanggal 23 hingga 24 Februari 2021 mendatang Anies Baswedan juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan Dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi menimbulkan bencana banjir Berita utama selanjutnya ada dari dunia kriminal Pelaku pencurian sepeda motor atau curanmor yang terjadi di jalan Rawa Indah, Cipayung, Kota Depok Babak Belur dihajar masa, usai aksinya kepergok oleh warga Bahkan naasnya lagi, pelaku diikat di salah satu tiang rumah milik warga Kanit Reskrim Polsek Pancoran Mas Ibtu Hendra mengatakan Saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Pancoran Mas dan tengah menjalani pemeriksaan terkait aksi kriminalnya Berita utama lainnya yang juga menarik untuk disimak Harga cabai rawit merah di beberapa pasar tradisional kembali mengalami kenaikan Bahkan harga cabai saat ini tembus Rp100.000 per kilogram Alhasil kondisi tersebut membuat para pedagang dan juga ibu rumah tangga kelimpungan Odi, salah satu pedagang cabai di Pasar Senen mengatakan Kenaikan harga tersebut akibat dari curah hujan yang terus menerus tinggi Yang kemudian berimbas pada menipisnya stok cabai di pasaran Demikian 3 berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi Anda yang ingin memperoleh informasi menarik bisa langsung kunjungi website kami Di www.poskota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Senin 22 Februari 2021 Saya Trias Habrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton